Halo everybody, welcome back to CSEZone. Pada kesempatan kali ini, gue mau membahas In-Ear Monitor atau IEM lagi nih, dari brand Moondrop. Setelah kemarin kita udah bahas cu 2, nah kali ini gue mau bahas... Hmm, kayaknya bisa dibilang ini versi upgrade ataupun versi refreshment kali ya, dari versi sebelumnya. Yap, ini dia kita bakal bahas Moondrop Starfield 2. Moondrop Starfield versi pertama itu terbilang cukup sukses ya di kalangan audio field. Dan juga cukup unik untuk desainnya yang berwarna biru dan suaranya yang khas. Lalu, Moondrop akhirnya mengeluarkan seri kedua dari si Starfield ini. Yang diklaim katanya sih ada perubahan yang cukup signifikan pada kualitas desain dan juga perubahan pada kualitas suaranya. Hmm, ini sih cukup menarik ya. Mending kayaknya kita lihat dulu aja kali ya, gimana sih kelengkapan dari Moondrop Starfield 2. Yuk, kita unboxing! Nah, ini dia bentukan packaging dari Moondrop Starfield 2. Dari depannya sih, ini udah kelihatan cantik ya. Cantik banget sih ini. Dengan ada biasa, maskotnya Moondrop, sedang mengenakan Moondrop Starfield, dan juga ada logonya. Moondrop Presence Starfield 2. Dan juga kalau misalkan kalian beli barang-barang Moondrop, nih, pastiin ada stiker KC di bagian dusnya. Dan kita cek di bagian belakangnya. Nah, di bagian belakangnya kalian bisa lihat ada grab yang menunjukkan karakter suara dari si Moondrop Starfield 2 ini. Dan juga di sebelah bagian kanannya ada spesifikasi yang bisa kalian baca. Daripada kelamaan, kayaknya mendingan langsung aja deh kita cek apa aja isinya. Tapi, sebelum itu, jangan ngintip ya. Nah, ini dia kelengkapan yang akan kalian dapatkan kalau kalian membeli Moondrop Starfield 2. Yang pertama, pasti kalian bakalan dapetin E-M-nya. Tapi, kita lihat E-M-nya dulu, nih. Kayak gimana? Dari, lihat sekilas begini sih. Cakep banget, ya. Glossy dengan warna biru metalik, gini. Yang selanjutnya, kalian bakalan dapetin kabel. Kabel in-ear monitornya. Kabelnya ini cukup tebal, sih. Gue suka banget dengan kombinasi warnanya, warna biru dan juga gold. Nih, kelihatan kayak, wah, mewah, fairy gitu. Dan juga, kalian pasti bakalan dapetin Moondrop Earphone Case. Yang bisa muat untuk satu earphone si Moondrop Starfield 2 ini. Dan juga, kalian bakalan dapetin eartips. Dan juga, ini ada semacam kayak sumpelan. Ini sumpelan fan, sih. Kalau misalkan kalian lihat, ini kalau misalkan kalian lihat di specification sheet-nya. Ini tuh bisa dibuat untuk ganjel si fan ini. Katanya, kalau misalkan disumbat, nanti kalian akan mendapatkan kualitas bass yang makin mantap. Lanjut. Yang terakhir, kalian pasti dapet kitab-kitab manual. Seperti yang ini. Terus, abis itu, kalian bakalan dapetin earphone wear illustration. Terus, ada quality check dari Moondrop-nya. Dan juga, ini nih yang penting. Kartu garansi dari KC. Untuk isinya, kita sudah selesai bahas. Mendingan langsung aja deh. Kita bahas build quality dari si Moondrop Starfield 2 ini. Dan ini dia, Moondrop Starfield 2. Sudah ada di tangan gue. Wah, ini sih gokil banget audio body. Kelihatan mewah banget. Kayaknya kita mulai bahas dulu dari housing-nya deh. Housing-nya Starfield 2 ini menggunakan bahan zinc alloy. Dan kayak di brush biru glossy bling gitu loh. Faceplate-nya juga keren nih. Motifnya digambar dengan tinta warna emas gini. Dan di housing kanannya ada tulisan Moondrop Presents Starfield 2. Beuh, mantap. Starfield 2 ini menggunakan konektor universal 2 pin 0.78 mm. Dan kabel yang dipakai Moondrop Starfield 2 ini berwarna biru dan lentur. Plus, nggak mikrofonik loh audio body. Dan di ujung kabel ada literally jack gold plated 3.5 mm. Secara keseluruhan sih, gue suka banget dengan adanya perubahan di build quality pada Moondrop Starfield 2 ini. Hmm, terus gimana fitting-nya ya? Mending langsung aja deh kita bahas. Untuk fitting-nya, Moondrop Starfield 2 ini gue ngerasa nggak ada perbedaan sama sekali dari fitting Starfield yang lama ya. Ketika gue pakai, kayak langsung nge-fit gitu loh ke kuping gue. Dan nyaman banget buat dipakai dengerin musik lama-lama. Asik banget deh pokoknya Starfield 2 ini kalau dijadiin daily driver kalian. Akhirnya ya, kita sampai juga nih di pembahasan impresi suara. Kira-kira gimana ya Moondrop Starfield 2 ini dibandingin dengan Starfield yang lama? Let's go! Kita bahas. Moondrop Starfield 2 membawa perubahan signifikan dalam kualitas suaranya nih Audiobody. Starfield 2 ini menggunakan driver baru yaitu Lithium-Magnisium-Alloi-Diakfrog. Nah, adanya perubahan ini menghasilkan treble yang lebih bersinar. Tapi nggak mengorbankan bass yang bertekstur. Jadi, Moondrop Starfield 2 ini masih bisa dibilang masih membawa DNA Moondrop Starfield yang lama ya Audiobody. Bass pada Starfield 2 hadir dengan presence yang lebih kuat dan kontrol yang lebih baik. Memberikan kesan yang lebih dalam dan berenergi gitu loh. Walaupun bassnya agak naik, mid-rangenya tetap jernih dan natural kok. Tetap memberikan kesan vokal yang lebih emosional atau intimate. Ini masih aman, nggak nusuk banget. Dan ya, nggak sampai kuping berdarah sih. Gue masih mendapatkan amaze di clarity-nya yang luar biasa di frekuensi tinggi. Jadi, kita masih mendapatkan kesan yang kayak lebih realistis dan dinamis gitu loh. Dibandingkan dengan Starfield yang lama. Jadi, gimana ini kesimpulannya? Apakah Moondrop Starfield 2 ini worth it untuk kalian beli? Moondrop Starfield 2 membuktikan dirinya sebagai penerus yang patut diperhitungkan dari Starfield yang lama. Dengan perubahan desain yang lebih baik dan peningkatan kualitas suara yang signifikan. Jadi, Starfield 2 ini bisa menghadirkan pengalaman mendengarkan musik yang cukup bagus untuk berbagai genre musik. Terutama untuk genre akustik, buat vokalan, ataupun city pop. Nah, buat kalian yang lagi cari in-ear monitor dengan karakter suara yang detail dan juga dinamis, kayaknya Moondrop Starfield 2 ini adalah pilihan yang tepat deh buat kalian. Kalau kalian penasaran, pengen langsung cobain, mampir aja yuk ke showroom Chazie Zone. Kita ada demonya loh. Thank you banget buat audio buddy yang udah simak pembahasan video kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian bisa pencet tombol like dan juga share. Agar teman-teman kalian tahu, kalau Moondrop Starfield ada yang baru loh. Seperti biasa, agar channel ini terus berkembang, kita minta kalian untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng. Agar kalian nggak ketinggalan nih pembahasan menarik lainnya di dunia audio portable. See you next time. Chazie Zone, your best audio buddy.